ada yang bisa dibanting atau dihancurkan? itu mis, kemarin kemarin saya kan iseng itu ada ada kayak epi tapi bukan epi jadi kayak bahalaman gitu terus aku baca, baca terus disitu ya ada ini ada tulisan videonya istrinya Raffi Ahmad itu lagi ngomong itu di depannya ada uang banyak terus saya itu kan ada pokoknya ada pertanyaan apa anda TKI gitu kan iya betul, tulisan sana kan ini khusus TKI di apa ada itu pembagian pembagian hadiah ada giveaway 20 orang untuk yang pertama yang seperti itu hadiahnya 50 juta terus disitu ada pertanyaan terus suruh jawab pertanyaan pertanyaannya nama anak yang pertama namanya siapa disitu kan seru milih yang yang satu A namanya itu yang anak kedua terus B namanya Ravatar terus saya pilih yang namanya Ravatar Malik Ahmad malik Ahmad terus sana ya betul jawaban anda anda mendapatkan radiah 50 juta terus diisi dengan cermat dibaca dulu terus saya baca dibaca disitu disuruh nama alamat terus nama lengkap terus nomor rekening terus nomor KTP tapi saya takut takutnya bukan ini wah dibuat karena saya setelah setiap hari kan dengerin Miss Yuni di video itu tadi ah takut juga terus itu itu gak aku kirim nomor rekening sama nama gak aku kasih tau semua aku balesnya kok nomor anda kan nomor anda mendapatkan hadiah kan nah kok nomor saya kan gak gak kirim nomor terus anda tahu nomor saya dari mana terus anda gak jawab terima aja hmm terus saya buka lagi itu yang halaman Raffi Ahmad gak itu gak banyak video cuma satu aja itu terus itu tidak ada postingan gitu pokoknya EB-nya seperti EB-nya yang itu loh yang kemarin menipu orang yang si Luman yang tinggal di IB-nya itu EB-nya juga mukanya gak kelihatan cuma separoh terus ininya apa tulisannya itu gak banyak hmm gak gak banyak seperti EB-nya pada umumnya yang yang real gitu kan hmm jadi mungkin itu itu gak gak bener lah ya gak beneran mungkin penipuan takutnya ngisi ini ngisi alamat lengkap itu juga bukan di rumah sendiri kan takutnya alamat di majikan kan untuk privasi itu nomor kening juga ada itu takutnya bukan diletas itu nomor HP-nya kan uangnya di dalam HP di dalam ATM betul-betul-betul terus itu ya mis orangnya udah gak bales lagi nah aku mandan curiga bukan penipuan itu yang kayak dulu pak ibu itu yang suruh nanti suruh apa bayar itu yang ngirim apa dulu itu terus kirim lagi gitu gak gak ada juga hadiahnya terus itu yang mis saya mau tanya itu yang yang orang ada akun FB tapi FB-nya cakep banget cakep terus anu ada ada fotonya berapa sih fotonya foto lama kayak berapa tahun yang lalu terus ada yang ulang tahun orang itu yang bersakutan tapi anehnya kok kalau telepon itu ya video call tapi nanti aku angkat gak pernah keliatan orangnya jadi gelap di sana terus dia udah misalnya udah tahu aku tapi aku gak pernah tahu gini aku pernah komen kenapa kamu kalau telepon aku mukanya gak nampak gak nampak kaki terus terus kamu tembok terus saya suruh ngomong sama tembok gak apa-apa nanti kalau malem-malem udah tidur ya belum boleh telepon mau ngomong apa ya kangen gitu gimana kamu kangen gak semua eh gimana aku kangen sama kamu orang aku gak tahu kamu orangnya kan gak tahu di episode emang itu foto kamu yakin itu terusan nanti dunia marah udah kalau gak percaya ya udah terusan orang itu ini emang pernah kirim foto tanya kamu lagi apa ya nanti kirim fotonya ini kamu iya kok kangen bartender ini kamu dimana apa nih bilangnya kerja di cafe cafe apa gak gak jawab tapi postingan kalau di story itu sawah sawah terus terus pernah kalau telepon tuh mesti kaki yang ngeliatan kok kaki mulut terus kakinya kok hitam gak kayak di foto kan putih orangnya hmm hmm apa ini orangnya kerja di sawah terus masih kalau selalu liat orangnya kayak pak ujung-ujungnya marah masih udah udah lah ya udah kok kalau kalau beli matinya udah enggak lo bakalan aku telepon terus tapi itu tadi ya pernah dia telepon video langsung aku angkat aku angkat biasanya kan gak aku angkat nah pas aku angkat kok mungkin kiranya aku gak angkat kali mungkin biasanya gak langsung diangkat nah hari itu pas langsung kuangkat kok pas ke muka langsung ke muka di hati kok beda kok beda kalau di foto yang di kirim itu seperti kerja di hotel seperti bartender itu pakai seragam putih pakai sepatu hitam dan sini kupu-kupu apas yang foto itu yang yang telepon diangkat langsung dia lagi ngadepin hampirannya akan buka dia kok ada botak terus gak gak sama seperti yang di AB gak cakep lah apa itu terus langsung dialihkan videonya langsung dimatiin terus aku gak angkat lagi tadi siang juga orangnya telepon video video call tapi aku gak menambahkan aku cuma aku ngomong eh kan beneran mesti gelap gak gak bakal ngeliatan orangnya terus dimatiin dimatiin ya silahkan orang selalu gelap gitu kok tapi satu kali itu mis yang itu sampai dikira gak diangkat langsung itu itu kurangnya beda agar ada botak kalau denger suaranya sih kayak enak didengar mungkin kalau perempuan yang gak berpikir panjang ya bisa oke sampai sudah komunikasi berapa lama dengan dia? ya berteman sih udah lama tapi dia punya nomerku Desember kemarin tapi dari Desember sampai sekarang tidak pernah nampak muka jika misalnya saya tanya lagi ngapain paling fotonya dikirim tapi fotonya seperti bukan orang biasa kayak orang kerja di itu loh di hotel resepsioni sekali lagi ada mormoro rafi Ahmad ucuk ucuk ngasih kamu 50 juta intinya jangan uji nyali itu adalah penipuan iya berhenti sampai disitu iya misli tapi di blokir aja ya di blokir kan saya sudah bilang hati-hati di media sosial karena banyak sekali sindikat sindikat itu berselancar di media sosial jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa jangan pernah tergoda sama laki-laki ganteng pada kenyataannya profilnya ganteng kamu lihat kakinya hitam kan gak mungkin juga mukanya dipondasi terus marino kakinya tidak dipondasi bener gak? jadi lebih baik tidak jangan pernah menyoba uji nyali ngerti? iya mis oke sukses selalu bahasa men jangan uji nyali amin oke matur nambah nuwani sayang yuk oke jadi buat teman-teman syukur Alhamdulillah ibunya tidak melakukan transaksi apapun inilah yang saya mau jadi saat kalian mau tertipu apapun yang terjadi di luar sana jangan sampai percaya sama laki-laki yang tiba-tiba jatuh cinta padamu di media sosial itu semua pertipu daya jadi jangan pernah percaya apapun yang dikatakan oleh laki-laki di media sosial yang tidak pernah tahu perwujudannya yang nyata-nyata ketemu di dunia nyata aja bisa palsu apalagi yang di dunia tipu-tipu jadi sekali lagi buat teman-teman selamatkan dirimu selamatkan uangmu selamatkan keluargamu selamatkan dirimu berapa kali saya katakan selamatkan dirimu sendiri karena tidak ada siapapun yang bisa membantu kamu kecuali dirimu sendiri jadi tetap punya prinsip tidak butuh laki-laki di media sosial apalagi dengan laki-laki bayangan tapi jika kalian mendapatkan jodoh di media sosial dan langsung itu syukur Alhamdulillah jadi saya selalu berdoa lakukan yang terbaik dengan cara kita sendiri dan kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua maaf hidup aja dan terima kasih bye 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 terima kasih